Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita melanjutkan lagi Jalan-jalan di desa PP Sekarang kita Memasuki bagian yang kedua Lewat jalan yang Di tengah desa Ini situasinya seperti ini Terlihat Tertata sangat rapi Dengan banyak rumah-rumah Dan pengen yang Sangat terawat Bagus Dan manuhu dilihat Seperti itu Ini Situasinya seperti ini Jalan yang ke arah kanan Itu adalah yang menuju ke tanggul sungai Sini Ini orang yang bangun rumah keren Desa ini Ini penataannya Luar biasa bagus Tadi itu kalau gak salah rumahnya Pak Sogir Nah ini Seperti Bekas gandang sapi Mungkin dipelihara kalau pas Nah Itulah hal Oke ini Perempatan Lurus nanti Kemungkinan ke terpis Ini kiri adalah masjid Kekiriannya ke Jalan Aspalan Nanti kita juga akan melihat ke Rumah Sobat kita Namanya Mas Geluk Catur Widiat Moko Wah ini ada rumah yang pastinya Keren Paksinya Pakai Batu alami yang mahal Nah ini adalah rumah dari Sobat kita Mas Geluk Catur Widiat Moko Yang rumah aslinya Gembang kuning Pak Kiri nanti tembus ke Terpis juga Nah ini kita Melaju ke arah Barat Lewat tengah-tengah Nanti kita tembus ke Arah Sawah Nah ini ada rumah yang Ada mobil bersihir-sihir Mantep Oke Bentar lagi Kita Akan melewati Ujung dari Desa ini Akan sampai Ke ujung Dari desa ini Sampai menaksana Apakah Masalah Nah ini Seperti Oke Akhirnya dari kita cukup sekian Semoga Itu ini Bisa sedikit Memberikan sedikit Gambaran Bagi yang Belum pernah Lebih Sampai 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 Dan bagi Yang Merindukan Kampung Halaman Ya ini Mungkin Sedikit Memberikan Secercah Apa Pengobat Terhindu Oke Sekaranya Kita cukup sekian Pasti ada Kata Kata Yang Merindukan Oleh karena Itu Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Arriveder Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya